Video viral buaya di Kalteng bawa bocah di mulutnya, korban sempat teriak minta tolong. Video buaya terkam bocah di Kalimantan Tengah, Kalteng, viral. Buaya kembali memangsa korbannya, kali ini terjadi di sungai arut Kota Waringin Barat, Kobar, Kalteng. Kasus buaya menyerang manusia dilaporkan terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Kalteng. Korban seorang bocah berumur 10 tahun bernama Habil. Korban diterkam buaya saat mandi di sungai arut Kobar, jasad Habil. Berhasil ditemukan setelah beberapa jam hilang, video detik-detik saat buaya membawa jasad korban di rahannya viral di media sosial, rekaman diunggah oleh sejumlah akun Instagram seperti Indo Flash Liquid. Pada rekaman terlihat warga dan tim penyelamat melakukan pencarian di sekitar sungai arut Kobar, pawang buaya turut membantu untuk mempercepat penemuan jasad korban. Beberapa saat kemudian, muncul seekor buaya dengan kondisi sudah menggigit jasad korban. Pada video lain, buaya berhasil dibawa ke daratan setelah ditangkap warga. Hingga hari ini, video buaya terkam bocah 10 tahun di Kalteng sudah ditonton lebih dari 800 ribu kali. Tim Basarnas Palangkeraya menceritakan kronologis hingga. Bocah 10 tahun jadi korban serangan buaya di sungai arut Kabupaten Kobar. Basarnas Palangkeraya menceritakan, bocah berumur 10 tahun diketahui bernama habil, warga mendawai seberang RT-5. Kota Waringin Barat hilang saat mandi di sungai arut Kobar pada Sabtu, 25 November 2023, pagi. Dia dilaporkan hilang diduga di terkam buaya hingga tenggelam di bawah predator ganas di perbatasan RT-7 dan RT-8 mendawai seberang Kota Waringin Barat, berdasarkan rilis Basarnas Palangkeraya habil yang tengah asik mandi di sungai arut tiba-tiba di terkam buaya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.